Halo teman-teman, hari Jumat saatnya kita ada sedikit jum sih dan kita juga sudah mulai mendekati proses evaluasi kebun ya jadi evaluasi kebun itu setidaknya satu tahun sekali tapi kita saat ini mau dua kali harusnya mungkin kita bisa tiga kali ya tahun depan kita belum tahu kayak gimana tapi setidaknya sejauh ini paling banyak dua kali kalau melihat kondisi di belakang tuh sudah mulai kuning-kuning ini kita dikasih perlakuan herbicida jadi nanti kalau herbicida sistem ini kan dua bulan awet ya nah ini November awal tanggal 1 jadi nanti kurang lebih nanti sekitar tiga minggu lagi nanti akan bagus kondisinya ya kondisinya akan kuning semua gitu ya ini masuk musim penghujan tapi jadi makanya kita sempetin di sela-selanya kita dikasih herbicida ya jadi sudah mulai kuning-kuning tuh ya nah sudah mulai kuning-kuning tinggal yang bagian ujung yang bawah ujung kayak gitu tuh masih ada hijau-hijau nya karena memang orangnya disini sedikit jadi otomatis gantian ya jadi kadang-kadang siang setelah jam istirahat baru kesini untuk melakukan pengendalian gulma ya oke itu dia yang yang dipersiapkan untuk apa namanya untuk evaluasi kebun entres di sisi lain tanamannya juga harus sehat jadi kita udah siapkan tanamannya yang kayak gini-kayak gini ini umurnya kurang lebih 4 bulanan 4-5 bulanan ini sudah ideal kalau misalnya dievaluasi soalnya dia sudah lebih dari tiga ruas tiga ruas entresnya gitu ya jadi sudah benar-benar optimal mantap sekali jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman kantor mungkin minta awal November ya tapi kan mau berbarengan dengan sertifikasi stack berakar jadi mau gak mau ini ditunda nanti akhir November tuh sudah mulai cantik-cantik ini ada beberapa yang yang ini ya nih nih ada yang unik ya jadi ini nanti nah yang ini tuh ini posisinya deket banget dengan tanah tuh jadi posisinya deket banget dengan tanah jadi ini kenapa kayak gini ini tuh ceritanya dia tuh dia tuh patah jadi patah jadi akhirnya jadi pendek tanamannya terus akhirnya si yang tumbuh optimal itu plagiotropnya jadi kayak 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 bunga refleksi Arnoldi ya kalau ini kategorinya nanti tidak masuk kategori tidak produktif jadi satu masuk kategori tidak produktif gak apa-apa dan subur ini ya kondisinya kondisinya hijau hijau royo royo tuh ini kemungkinan akan dipesan sama apa siapa ya lupa ya ya mesen 20 ribu batang entres jadi nanti setelah evaluasi ini akan dijual jadi bulan Desember nanti dari nol lagi bulan Desember nanti kosong bener-bener kosong nanti bulan Desember Desember, Januari, Purwari, Maret Maret kita akan evaluasi lagi di tahun 2025 itu saja update dari lapangan mengenai kebun entres yang siap-siap untuk dilakukan evaluasi kebun terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati Terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.